imam syafi'i radiyallahu anhu pernah saya ceritakan pada pertemuan yang lalu di saat mau dikirim ke madinah ibunya ada di mekah setelah belajar di mekah itu rupanya gurunya kehabisan bekal syafi'i sudah habis ilmuku pergi kau ke madinah waduh ada murid kayak begitu hebat bener saya pengen punya ilmu begitu sampai saya pengen punya santri langsung begitu sampai saya bingung ngajar kamu itu kenapa habis ilmu saya wah kan hebat kalau gitu ini ada orang ngajar imam syafi'i itu kehabisan syafi'i ilmuku sudah habis pergilah kau ke madinah pamitan kepada ibunya setelah pamitan kepada ibunya setelah ke madinah nanti dikirim ke ira apa kata ibunya nak berangkatlah kau menuntut ilmu ilmu jihad di jalan Allah kita ketemu nanti di akhirat saja bagaimana kalau ibu kita ngomong gitu dan saya masih ingat umi juga pernah waktu itu saya dengar cerita sebelum dari buku dari ceritanya umi berangkatlah kau syafi'i nanti kita ketemu di imam syafi'i ke madinah lalu berangkat ke iraq di iraq tuh imam syafi'i bukan setahun dua tahun karena takut pulang ke rumah gak berani karena belum dipanggil sama ibunya belum dipanggil sama ibunya di iraq menjadi orang alim besar sehingga setiap rombongan dari iraq haji ibunya imam syafi'i datang ikut haji juga suatu ketika ada halakoh besar di masjidil haram ada seorang alim besar dari iraq sebentar-sentar berkata kola muhammad bin idris as syafi'i kola muhammad bin idris as syafi'i ibunya imam syafi'i itu bingung siapa muhammad bin idris itu akhirnya ditanya ya syah siapa muhammad bin idris as syafi'i syang syah dengan penuh kebanggaan dia adalah guru keseorang alim yang ada di iraq asalnya dari mekah ini ibunya kaget ketahilah ya syah muhammad bin idris as syafi'i adalah anakku ibunya masih ada iya muhammad bin idris as syafi'i adalah anakku akhirnya dihormati ibunya imam syafi'i terapai kau pesanmu untuk syafi'i pesanku untuk syafi'i kalau memang syafi'i pengen pulang syafi'i boleh pulang baru disampaikan kepada imam syafi'i bahwasannya syafi'i boleh pulang dulu janjinya ketemu di akhir akhirat artinya sudah ada harapan ketemu di dunia kayak gitu karena gak ada telepon gak ada msms gak ada akhirnya disampaikan kepada imam syafi'i langsung bergegas imam syafi'i pulang karena imam syafi'i itu kiai gede ulama kelas nasional internasional waktu itu sehingga seakhirnya imam syafi'i itu kalau dibawa ke mekah langsung tersebar ke penjuru dunia akhirnya imam syafi'i waktu mau berangkat pulang orang-orang yang sudah mencinta imam syafi'i memberikan kekayaannya ada yang ngasih tiga ontak satu ontak ini bayangkan sairak jadi imam syafi'i punya ratusan ontak pulang dengan isinya sekaligus di bungungnya ontak imam syafi'i bingung dikawal oleh beberapa santrinya ngikut imam syafi'i jadi imam syafi'i pulang dengan kekaya kekayaan lihat carinya ris carinya duit carinya ilmu tapi pulang dikasih kekayaan sampai di batas kota mekah imam syafi'i menyuruh santrinya untuk mengetuk pintu ibunya agar memberikan kabar bahwasannya imam syafi'i sudah dekat dan memang begitu disunnahkan kalau kita mau pulang itu kita memberikan kabar agar yang di rumah mempersiapkan jangan bikin kejutan memberi kabar setelah diketuk pintunya menjawab ibunya siapa ini saya muridnya syafi'i imam syafi'i kenapa imam syafi'i sudah ditapal batas kota mekah dan dia sudah mau masuk ibunya bertanya syafi'i bawa apa dengan penuh kebanggaan murid imam syafi'i bercerita imam syafi'i membawa ratusan ontak ditutup itu aku menyuruh syafi'i ke Irak bukan cari dunia katakan kepada syafi'i syafi'i tidak boleh pulang ke rumah sekarang suruh cari duit anaknya jadikan syafi perah cari duit sekarang nih kalau gak mau duit suruh pulang ini bawa ontak banyak marah ibunya aku nyuruh syafi'i ke Irak bukan cari duit bukan cari ontak akhirnya sampaikan imam syafi'i gemeternya dia nyampaikan ya imam syafi'i ibu umum marah kenapa? ibu umum bertanya syafi'i bawa apa? terus ya aku bercerita kamu bawa ontak yang banyak salah kamu jangan ngomong itu baik sekarang aku panggil warga mekah semua ontanya hartanya dibagikan kepada semua penghuni mekah yang ada hanya kitab saja sampaikan kepada ibuku dikentuk siapa ini? aku minta syafi'i kenapa? ontanya syafi'i sudah dibagikan semuanya yang tertinggal hanya kitabnya saja dan ilmunya ya sudah kalau begitu syafi'i aku tunggu Allah ada dua hikmah yang pertama ibu yang baik itu tidak menjadikan anaknya sapi perah untuk cari duit ibu yang benar yang kedua kalau ibu melepas anaknya suka rela ditemukan lagi oleh Allah di dunia lihat rela padahal ibunya men syafi'i melepas anaknya nak ketemu di akhirat luh pol polan ini pol polan umik dulu pernah ngomong sepintas ngomong gitu ya nak ketemu di akhirat saya ingat cuman ya setelah itu ketemu lagi di dunia kan kita ngondok juga cukup lama 18 tahun mondok bayangin mondok 18 tahun saya itu ngondok anak ibu berapa tahun mondok saya mondok 18 tahun pulang masih tua atau muda ibu yang benar saya mondok 18 tahun tapi pulang nah bisa mudah kata ibu yang benar yuk jangan jadi mondok baru 4 tahun ku sudah lama 3 tahun sudah lama 18 tahun saya mondok jadi ternyata tidak tidak ada yang kurang imam syafi'i ibunya imam syafi'i melepas anaknya karena Allah dikembalikan lagi kalau ibu melepas karena Allah bakal dikembalikan bakal dipertemukan di dunia dan di akhirat insyaallah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati